Intro Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Kali ini aku akan buat 2 look langsung Yaitu makeup untuk siang hari dan malam hari Dan kalau misalkan siang hari aku buat yang benar-benar simple banget Jadi kalian bisa gunakan itu untuk ke kantor, ke mall, ataupun acara-acara yang untuk siang hari Dan ini untuk yang malam harinya Jadi dengan bold lipstick dan gak terlalu heavy di mata Tapi masih oke Dan kalau kalian pengen tau gimana cara aku buat 2 look itu Keep on watching Aku akan mulai Yang pertama aku gunain ini Apa sih namanya? Moisturizer gel Jadi ini tuh dari klinik dan ini itu lembab banget aku suka Karena kulit aku air-air ini itu kering Jadi ini cocok untuk aku yang berkulit kering ke kombinasi daerah teksnya sini Ini itu lembabin banget Jadi aku aplikasikan menggunakan tangan biasanya Langsung aku ratakan seperti ini Sedikit pijat-pijat di daerah mata Karena kandung mataku kan ini kan Entah kenapa akhir-akhir ini Itu aku susah lagi kurang tidur, kurang nyaman, kurang nyenyak nih tidurnya Jadi ini perlu sedikit Kita hargi gini Pijat-pijat sedikit Aku wajib banget gunain sunscreen dari Kilt ini Yang SPF-nya itu 50 Dan aku gunakan ini sebagai primer juga Dan ini tuh enak banget Aku blend lagi Jadi gunain tangan Selanjutnya aku akan menggunakan foundation dari suhu merah Ini yang tutupnya hitam Dan ini The Light Bulb Ini yang Mode Red Beige 744 Yang sesuai dengan kulit aku yang tank Yang coklat dan ini full coverage Aku suka banget Aku gunakan Ditotol-totolin dulu ke seluruh wajah Terus aku blending menggunakan blending brush Ini tuh yang Blending brush ini udah aku basahin sedikit Jadi lebih lembab Aku blend seperti ini Ditotol-tot Seperti ini Nah sekarang aku akan menggunakan concealer dari Maybelline Yang Fit Me Yang Fit Me Ini itu yang nomor 25 Yang medium-moyen Dan ini tuh sama Kayak Etchery Wine Yang biasa aku pake Dan kalo kalian pengen tau ini bagus atau enggak Kalian bisa lihat Di video aku Yang review produk Yang Fit Me Sebelum video ini Jadi ya Kalian bisa lihat Oke Yang ini aku aplikasikan Di bawah mata Jadi kayak triangle gini Triangle Triangle Ya Triangle seperti ini Terus Aku tonton-tonton Lalu sini sedikit Ke bagian Bekas jerawat aku Yang warna hitam Jadi biar Menyamarkan sedikit Dan di blend Menggunakan Beauty Blender lagi Ya Di tap-tap Seperti ini Gunain Yang ujungnya aja Sekarang waktunya Bedak Nah aku setting Seperti biasa Favorit aku Ini tuh dari Crayolan Yang translucent powder Yang buat Warna kulit aku Yaitu TL9 Dan aku suka Banget Ini udah Nyaris Dua tahun Aku pake Dan masih Ada Aku tap-tapin Menggunakan Spon Seperti ini Alis sudah Sekarang waktunya Aku bakalan Ngekontur wajah Seperti biasa Aku menggunakan Yang cat fondi Berarti Ini tuh Favorit aku banget Sampai Seperti ini Aku gunain Brush Yang seperti ini Ini cocok banget Untuk ngekontur Aku gunain Seperti ini Baru pipi Waktunya Waktunya ngekontur hidung Dengan produk yang sama Aku gunain Jari aku Dari bawah Ke atas Blush Ini Blush favorit aku Dari MAC Yang Melba Ini aku gunain Brush Brush Jadi Jadi Disini Dari Nah Sekarang Mata Aku disini Mau buat Yang gak terlalu heavy Yang benar-benar Natural banget Yang benar-benar Bisa Buat dipakai Kemana aja Kemok Ke kantor Ke yang lainnya Jadi Aku akan Gunain Warna-warna Natural Ini aku gunain Blending Brush Ini Di crease area Kalau kalian pengen tau Gimana cara Cari crease Kalian bisa Lihat Di video aku Yang Cara menggunakan Eyeshadow Itu aku jelasin Benar-benar Detail Dan kuasanya apa aja Oke Di crease area Seperti ini Oh iya Aku disini pake Biasanya Aku pake Yang Shading Yang ini Seperti biasa Warna ini Sedikit Dulu Gunain Blending Brush Lalu di atas ini Crease area Keluar Ke dalam Jadi aku pengen buat Yang Mata aku Lebih Tegas Lebih Apa sih namanya Lebih Bertekstur Jadi gak Gak flat Yang kayak gini kan Lihat perbedaannya Aku pake Warna yang Lebih gelap lagi Warna ini Menggunakan Menggunakan Kuas yang sama Terus Sekarang Aku mau menggunakan Yang warna Ini Sebagai buat Rashido Ini warnanya tuh Kayak kuning Langsat gitu Jadi Cocok Untuk Aku Dan Jadinya warnanya tuh Natural Natural Jadi aku pake Ini tuh Seperti ini Sekarang aku gunain Yang sama Untuk bawah mata Biar matanya tuh Lebih Keliatan Besar Ini Apa sih namanya Eliner pencil Dari makeup forever Yang aku excel Warna putih Untuk Mata aku Di waterline Yang bawah Ini Biar matanya tuh Keliatan Lebih fresh Biar lebih keliatan Besar Jadi Aku gunain Warna putih Sekarang aku gunain Pencil Eliner Eh bukan Pencil Stay all day Eliner Dari Stila Ini tuh Yang liquid Tapi bentuknya Kayak pensil Dan ini tuh Gampang-gampang dikontrol Dan Ini salah satu Favorit Eliner aku Aku gunain Yang Eliner Natural aja Jadi Tipis Gak terlalu Dermatik Aku gunain Mascara Dari Mark Jacobs Ini Itu Yang Velvet Mayor Major Volume Mascara Mata yang bawah Juga Aku Karena Aku Lebih nyaman Untuk Gak menggunakan Bulu mata palsu Kecuali Di acara-acara Tertentu Kayak Aku bakalan Datang Kayak Di acara event Itu baru Aku gunain Bulu mata palsu Dan biasanya Itu yang Natural aja Biar terlihat Gak terlalu Berlebihan Siang hari Karena ini Gak ada acara Apa-apa Aku biasanya Cuma pake Mascara Jadi Walaupun Itu Walaupun Cuma pake Mascara Dan aku Lapisin Itu Gak Cuma Sekali Tapi Dua Kali Bisa Sampai Tiga Kali Tergantung Biar Lebih Kelihatan Nge-pop Matanya Disini Aku gunain MAC Lipstick Yang Kinda Sexy Ini Warnanya tuh Natural banget Cocok Untuk siang hari Yang inilah hasilnya Soft Dan Natural Warna-warnanya juga Gak terlalu Too much Untuk siang hari Nah ini Muka aku Udah berminyak Jadi Ini tuh Tadi udah Seharian Aku pergi Nonton Lunge Sampai akhirnya Ngapai Sama suami aku Dan sekarang ini Udah malam Suara jangkrik Sorry Untuk suara jangkriknya Jadi yang bener-bener Aktifitas banget Seharian Dan sekarang Waktunya Kita touch up Muka ini Ke Night Makeup Nah Berhubung Muka ini Berminyak Jadi aku Biasanya Itu Pakai tisu dulu Dipress Kayak gini Jadi ngilangin Yang minyak-minyaknya Dan ini Aku seharian Tadi Sengaja Gak touch up Juga Emang aku jarang Juga sih Touch up Pada gitu Dikiniin Dipress Jadi Shiny-shiny Itu Berkurang Aku bedakin lagi Menggunakan Loose powder Ini diginiin Semuanya Nah sekarang Aku mau contour lagi Mukanya Dan Contournya pun Lebih strong Ini Pakai lagi Sama Yang tadi Cat phone Dia Pakai merah Aku Biasanya Kalau malam itu Aku backing Karena ini Fungsinya juga Buat Shield Buat Kayak Taming gitu kan Kalau nanti Dipersihin Itu Biar lebih gampang Aku mau pakai Yang warna ini Aku sekarang Nanti pakai Warna ini Ini Itu Apa ya Kita lihat Kita semprot dulu Kuasnya Biar lebih Berpigment Ininya Isidonya Semprot Apeliasanya Langsung Timpa Gini Pakein Di bawah Yang depannya Dulu Terus Bawahnya Jangan lupa Aku gunakan Ini Itu yang Color Fox Yang single Shadow Dan ini Udah pecah Ini Taruh Di Depan Mata Biar dia Ngebling Untuk Ini Aku gunakan Pencil Eyeliner Warna Hitam Yang Pencilnya Dulu Baru Nanti Kita Pakai Yang Eyeliner Yang Biasa Ini Itu Dari Too Face Ini Too Pigment Banget Dan Bagus Banget Kalau Menurut Aku Suka Banget Ini Itu Yang Perfect Eyeliner Pake Di bawah Waterline Mata Bawah Dan Eyeliner Aku mau Pakein Yang Agak Lebih Dramatik Jadi Aku Tadi Ngambil Break Dulu Nah Ini Aku Udah Ganti Bayu Juga Dan Rambut Aku Sekarang Dikuncir Kuda Kayak Gini Udah Gitu Aku Udah Pake Anting Dan Ready To Go Gunakan Masjara Lagi Aku Pake Bulumata Yang Tipenya Kayak Gini Ini Aku Dapet Dari Ratu Bulumata Yang R 4 4 Oke Blast Yang Dari MAC Ini Warnanya Lebih Merah Lagi Dan Ini Itu Yang Flating Romance Flating Romance Yang Dari MAC Nah Sekarang Waktunya Highlight Aku Mau Pake Yang Sleek Ini Yang Terkenal Dan Isinya Seperti Ini Ada Empat Warna Jadi Aku Bakalan Pake Yang Warna Ini Liat Ini Pigment Banget Dan Murah Meriah Dagu Cuit Ini Duk Pake Lustig Kira-kira Mempake Warna Apa Ya Warna Yang Gonjreng Aca Kali Ya Oke Yang Stila Juga Yang Stay All Day Ini Warna Kiri Yang 01 Nah Ini Hasil Makeupnya Yang Malam Hari Nah Gimana Kalian Suka Yang Malam Hari Ataupun Yang Siang Hari Jadi Itu Tips Dan Trik Aku Biasanya Kalau Misalkan Dari Siang Aku Males Lagi Ngebersihin Kalau Misalkan Foundation Ya Kan Jadi Itu Cuman Ya Gampang Lebih Gampang Lebih Singkat Lagi Kan Mempersingkat Waktu Juga Ya Udah Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Oke Dan Jangan Lupa Share Ke Semua Sosial Media Yang Kalian Punya Terima Kasih Bye Bye